Tonight I feel so cold by looking at you when it's 29.4 I hear your voice by ears and I still can't believe I did see you Ya, gaya dulu Jadi hari ini aku mau ngunjungin kampus Terakhir kali aku ke kampus aku tuh pas masih kelas 12 dan belum ada ekspektasi untuk daftar ke kampus yang sekarang Tapi Alhamdulillah rezekinya disini Sekarang udah di jalan menuju kampus, sebenarnya gak begitu jauh dari rumahku Jaraknya tuh sekitar 25 km Tapi lumayan, kalau macet tuh bisa 1,5 jam lebih Harap maklum ya, soalnya di jalan jadi videonya agak goyang-goyang Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah akhirnya sampai juga di kampus tercinta Gak usah aku sebutin namanya, udah keliatan kok Dimana? Walaupun hari minggu, tapi masih ada beberapa orang yang dateng ke kampus Ada yang foto-foto, atau ada yang sekadar ngunjungin kampus, ngeliat-ngeliat kampus Ya maklum namanya juga mahasiswa daring kayak angkatan aku sama kakak-kakak yang ada di atas aku setingkat kan Belum pernah ke kampus gitu Jadi pengen ngeliat kampus tuh kayak gimana sih Sebenarnya aku pengen foto di salah satu spot kampus yang sangat ikonik Tapi karena banyak orang gak jadi deh Malu Ini perpustakaan di kampus aku Besar ya Nanti kalau offline aku mau main kesini deh Nongkrong-nongkrong Kayaknya asik kalau nongkrong di perpustakaan gitu Adem Karena udah mepet zuhur dan udah lapar pengen makan siang juga Akhirnya aku cuma ngunjungin fakultas aku Ya karena emang tujuan utamanya kesana Aku penasaran fakultas aku ada apa aja sih Gedungnya kayak gimana Terus suasananya kayak apa gitu Nah ini dia Ruangan departemen atau jurusan aku Tapi baru bisa masuk sini Kalau udah semester 3 alias tahun depan Ya semoga aja ya tahun depan udah bisa offline Kalau mahasiswa baru Tingkat pertama di kampus aku tuh Masih belajar mata kuliah umum Jadi masih gabung sama jurusan lain Di tengah taman yang ada di tengah gedung Ada huruf F yang menandakan kode fakultas aku Yaitu tadi fakultas teknologi pertanian itu dapet kode F Jadi di kampus aku tuh tiap fakultas ada kode-kode pake huruf gitu Ini taman utama yang ada di fakultas aku Kalau offline pasti rame banget Ada yang nongkrong, duduk-duduk, ngobrol Jadi pengen offline deh Seperti yang aku bilang tadi Karena udah mepet zuhur Akhirnya aku dan keluarga Memutuskan untuk keluar dari area kampus Dan mencari tempat makan siang Oh iya guys, jangan salvok sama pantulan di kaca ya Ya walaupun namanya kaca ada pantulannya sih Eh kenapa sih gue? Nggak jelas Habis makan siang Aku sama keluarga aku jalan-jalan ke belakang kampus Untuk cari kosan Dan di belakang kampus tuh masih kayak pedesaan gitu Masih banyak hijau-hijaunya lah Di salah satu kos yang aku kunjungin Di bagian belakangnya itu ada semacam penginapan Dan tempat wisata mungkin ya Ada sungainya juga Masih asrik banget gitu lingkungannya Karena waktu sudah menunjukkan pukul setengah 4 sore Dan kebetulan satu jam setelahnya aku ada wawancara Untuk daftar UKM kampus Akhirnya aku dan keluarga aku memutuskan untuk kembali ke rumah Biar nggak telat juga sih nanti wawancaranya Kodarulo pas di jalan turun hujan dan macet juga Jadi nggak sempet wawancara di rumah Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti dulu di minimarket Yaudah wawancaranya di minimarket deh Pas sampai di rumah Aku kedatangan paket Nggak pas banget sih sebenernya Satu jam setelah sampai rumah baru dateng paketnya Kertas resinya udah aku sobek Masih ada bekasnya gitu Dan pengemasannya juga aman banget Walaupun bukan barang yang udah pecah Tapi bubble repeat begitu loh guys Dan aku paling suka kalau bubble repeat banyak Karena bisa dimainin Selain dibungkus bubble wrap Paketnya juga dibungkus sama wrapping paper Habis itu dibungkus sama dus juga Dan lihat dong lucu banget ada hiasannya Yap betul sekali ini aku dapat kiriman dari Moera Muse Store Online shop ini menjual jurnal linkit dengan tema dan isi yang bervariasi Di dalam dusnya dibungkus lagi sama wrapping paper Ada dried flower ini kayaknya aku koleksi deh Dried flower karena suka banget Di bagian atas dus ada thank you card Juga ucapan Eh maksudnya tulisan dari owner tokonya Kayak greeting gitu Sekarang mari kita buka isinya apa Wow banyak banget bunda Sesuai apa yang kalian lihat Nama dari paket jurnal linkit Atau alat jurnal ini adalah So vintage jurnal box Makanya warnanya coklat-coklat vintage gitu Dan aku suka banget Ini ada bonus kertas doily Terus ada amplop Mari kita buka isinya apa Isi dari amplop pertama dalam paket ini Yaitu deko stiker yang banyak Yaitu stiker untuk mendekorasi jurnal kalian Supaya makin lucu Juga ada paper stiker Atau stiker kertas warna-warni Dan warnanya tuh lucu banget pemirsa Di amplop kedua ini isinya Wow banyak banget Ada deko stiker lagi Atau stiker hiasan Terus ada kertas tie-dye Yang warna-warni Dan ukurannya ada A7 sama A6 Terus ada vintage stiker Tapi belakangnya kayak transparan gitu Jadi bisa tembus pandang Selanjutnya ada something Yang diikat pake tali Terus ada kertas doily lagi Ini lumayan banyak Dapet kertas doilynya Nah ini adalah sample washi tape Panjangnya itu sekitar 24 cm Kalo dijembrengin Eh dijabarin maksudnya Oh iya dalam paket ini ada secret bonus Yaitu penjepit kertas Atau paper clip Warna rose gold Apa gold ya? Aduh gak bisa bedain Mohon maaf Soalnya mirip-mirip Oh lebih ke gold sih Apa sih gue ngomong mulu Nah di amplop yang ketiga ini Isinya ada Ada kertas doily lagi Terus ada paper stiker Dan ada text deco paper Jadi kertas dekorasi yang ada textnya Terus ada black HVS paper Size A7 Dan ada stiker-stiker untuk dekorasi lagi Sama kertas transparan Saatnya membuka Amplop keempat Alias amplop terakhir Packagingnya sama Pake amplop coklat Dibungkus pake kertas doily Dan diikat pake tali rami Isinya ada Satu set alfabet stiker Terus ada estetik Fotokart Kayak wall dekor gitu Terus ada Dua pieces Craft brown paper Size 9x13 cm Kemudian ada Satu set deco text stiker Tapi gak begitu keliatan ya Textnya soalnya kecil Dibawahnya ada Satu set flower PVC stiker Jadi ini stiker bunga-bunga Yang dasarnya transparan Dibawahnya lagi Ada vintage paper Ini tuh kertasnya Di random copy atau teh Pokoknya minuman-minuman yang gelap gitu Selanjutnya ada Kertas note balok Ini termasuk vintage paper juga Dan dibelakangnya ada Vintage book paper warna coklat Lucu banget gak sih Temanya vintage gitu Jadi suka deh bunda Tapi beneran suka Ini lucu banget soalnya Satu box jurnalinkit Dengan tema So vintage ini Bisa kalian dapatkan Dengan harga 55.000 rupiah saja Tapi kalau kalian beli di Shopee Kalian akan dapat diskon 49.000 rupiah Tapi barusan aku cek Saat lagi voiceover ini Harganya itu 46.300 rupiah Lumayan banget diskonnya kan Bagi kalian yang suka jurnalink Tunggu apa lagi Kalian bisa mendekorasi jurnal kalian Dengan jurnalinkit Yang ada di Moira Muse Store ini Untuk link Shopee produknya Bisa kalian cek Di deskripsi box video ini Oke See you in my next video Bye-bye 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 Bye-bye